Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Badan Keamanan Laut atau BAKAMLA, Eko Susilo Hadi pada Rabu 14 Desember 2016. KPK menetapkan Eko sebagai tersangka karena diduga menerima suap 2 miliar rupiah terkait dengan pengadaan satelit monitoring di BAKAMLA bersama dengan 3 orang lainnya dari swasta. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini KPK menangkap seorang pejabat negara yang bertugas di sektor kelautan bersama 3 orang lainnya. Pejabat yang ditangkap adalah Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Badan Keamanan Laut atau BAKAMLA, Eko Susilo Hadi. Sementara 3 lainnya diduga sebagai pihak pemberi suap, yakni HST Hardi Stefanus, MAO Muhammad Adami Okta, dari PT Melati Teknofo Indonesia, dan DSR atau Danang Sri Radityo. Dipersilahkan kalau telah terjadi penerimaan sejumlah uang pada penyelenggara negara. Tim mengamankan 4 orang, 1 orang penyelenggara negara dan 3 orang dari swasta atau yang diduga sebagai pihak pemberi. Penangkapan dilakukan di 2 lokasi di Jakarta. Selain menyita uang tunai dalam jumlah signifikan, KPK juga menyita 1 unit kendaraan Toyota Fortuner, milik salah satu dari 4 orang yang ditangkap. Mobil tersebut saat ini berada di parkiran gedung KPK dengan plat nomor ditutup kertas. Dalam kasus ini, Eko Susilo Hadi, selaku deputi bidang informasi, hukum, dan kerjasama BAKAMLA, merangkap kuasa pengguna anggaran. Saat ini penyidik KPK juga telah melakukan koordinasi dengan pusat POM TNI, mengingat adanya seorang anggota TNI bernama Danang Sri Radityo, yang ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan. Perlu kami informasikan, OTT ini merupakan hasil dari informasi masyarakat yang diterima oleh KPK. Selanjutnya, KPK juga telah berkomunikasi dengan PUSPOM TNI di MAPES TNI terkait dugaan keterlibatan hukum TNI dalam kasus ini. TNI telah menyampaikan apresiasi atas informasi yang disampaikan KPK dan komitmennya untuk memberikan akses kepada KPK dalam upaya pengusutan perkara ini dan bersedia melakukan pengamanan bila KPK melakukan upaya-upaya hukum paksa yang membutuhkan pengamanan dari TNI. Eko Susilo ditangkap pada Rabu 14 Desember 2016 karena menerima uang 2 miliar rupiah dalam pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika terkait pengadaan satelit pemantauan atau monitoring satelit di BAKAMLA yang bersumber dari APBNP 2016. Ini anggaran APBNP, ini adalah sebenarnya anggaran yang dibuat di tengah tahun tetapi seharusnya kan dibuat itu, direvisi anggarannya itu adalah dengan upaya-upaya untuk penghematannya dan harus sudah terarah betul. Tapi nyatanya masih ada praktek-praktek korupsi di dalam pengadaan ini. Yang kedua bahwa karena pengadaan ini adalah sangat strategis sifatnya untuk keamanan dan kepentingan negara Republik Indonesia yang dikelola oleh BAKAMLA maka oleh karena itu kami menganggap ini adalah sesuatu yang sangat penting karena kalau anggaran untuk pertahanan negara saja dikorupsi ini akan berakibat atau berdampak yang sangat tidak baik kepada ketahanan negara Republik Indonesia. Temuan KPK menyebut nilai proyeknya sekitar 200 miliar rupiah sedangkan secara keseluruhan proyek di BAKAMLA mencapai 400 miliar rupiah untuk pengadaan satelit monitoring. Ditengah rai persetujuan komitmen fee sekitar 7,5% dan pemberian itu merupakan yang pertama oleh PT Melati Tehnofo Indonesia atau MTI. Operasi tangkap tangan KPK bermula ketika HST atau Hardi Stefanus dan MAO Muhammad Adami Okta bertemu Eko Susilo Hadi di kantor BAKAMLA di Jalan Sutomo, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Hardi Stefanus dan Muhammad Adami Okta menyerahkan uang ke Eko Susilo Hadi sebesar 2 miliar rupiah. Usai penyerahan uang, penyidik KPK mengamankan Hardi Stefanus dan Muhammad Adami Okta di parkiran BAKAMLA, Jakarta Pusat. Setelah itu, penyidik menangkap Eko Susilo Hadi dan uang suap di kantornya. Sekitar sejam kemudian, penyidik mengamankan Danang Sri Radityo atau DSR di kantor PT MTI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Dari keterangan Danang Sri Radityo, penyidik akhirnya menetapkan FD atau Fahmi Darmansyah sebagai tersangka. Tiga orang pihak penyuap, yaitu Hardi Stefanus, Muhammad Adami Okta, dan Danang Sri Radityo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Eko Susilo Hadi sebagai penerima suap dikenakan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasca operasi tangkap tangan, Kepala Bakamlah, Laksamana Madia TNI Angkatan Laut Ari Sadewo kaget dengan penangkapan Deputi Eko Susilo Hadi yang dilakukan KPK. Saat ini Bakamlah sedang melakukan reorganisasi sekaligus membangun sistem terpadu termasuk melakukan pengadaan sejumlah peralatan strategis. Ada kejadian tertangkap tangan yang melibatkan salah satu deputi saya yaitu deputi informasi hukum dan kerjasama. Gimana Pak lokasinya Pak? Lokasi tangkap tangannya? Lokasinya di kantor pusat Bakamlah. Jadi saya baru dapet informasi laporan lengkap dari sestama saya yang baru. Itu jam sekitar jam 15. Kejadiannya sekitar jam 13. Nah ini masih di dalam ini terkait apa? Karena ketika Bakamlah mau dibesarkan tentunya banyak butuh pengadaan alat. Nah dasar pegangan saya adalah blueprint Bakamlah. Jadi saya kewajiban meminta anggaran untuk beli alat yang sudah saya rencanakan. Selama ini Eko Susilo Hadi diketahui sebagai pegawai yang berasal dari kejaksaan dan merangkap sebagai pelaksana tugas sestama selama tujuh bulan. Saat ini ada tiga proyek besar yang tengah dikerjakan oleh Bakamlah. Yaitu Long Range Camera, Monitoring Satelit, dan Pengadaan Backbone Coastal Surveillance System. Proyek itu diduga dimainkan oleh Eko Susilo Hadi yang ditangkap KPK. Selain itu anggaran besar juga rawan disalahgunakan seiring dengan ambisi besar organisasi Bakamlah. Khusus untuk Bakamlah, Bakamlah ini saya melihat dari awal dia sudah terjebak pada ambisi yang luar biasa, ambisi lembaga yang luar biasa. Dulu sebelum menjadi Bakamlah, Bakorkamlah namanya, dia juga sudah mengadakan pengadaan surveillance system. Nah ini kita nggak tahu bagaimana nasib itu, apakah itu clear atau tidak. Nah ini juga kalau menurut saja di pintu masuk ini, waktu Bakorkamlah, itu kan unit koordinasi, hanya unit koordinasi di bawah Kemenko Polhukam. Tapi dia punya anggaran luar biasa. Kalah dengan anggarannya instansi yang lain yang ada di Kemenko tadi itu. Jadi menurut saya ini awalnya dari kebijakan organisasi yang terlalu ambisius, ditambah kalau kita main di laut anggaran yang begitu besar. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, disingkat Bakamlah, merupakan badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Bakamlah merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hanya saja selama ini transparansi di Bakamlah sering dipertanyakan. Kalau dilihat secara menceluruh ya, sistem memang kelemahan sih cukup banyak ya. Ini hanya gejala sama dengan pungli kemarin itu. Sebenarnya mulai dari kerja mereka yang tidak begitu, selama ini kebanyak model, kurang begitu transparan. Pengawasan internal ya, ataupun eksternal kan tidak begitu efektif ya. Kemudian contoh dari bos-bos biasanya tidak begitu banyak juga yang baik-baik. Selain itu budayanya ya, culture kita selama ini untuk pencegahan, pemberantasan, kurang begitu baik juga termasuk katakanlah konflik of interest, budaya hidup sederhana, lifestyle itu kan kurang begitu kuat di kalangan para pelenggaran negara ini. Nah, itu semua membutuhkan biaya sebenarnya. Jadi, dengan remunerasi yang kecil, setahu saya pegawai negara itu kecil gajinya. Sehingga dengan keadaan seperti itu, dia mencari hal-hal yang di luar sumber yang resmi tadi gitu. Dari penelusuran di lpse.bakamlah.id, disebutkan bahwa tiga proyek yang dimaksud telah selesai lelang. Untuk long range kamera, nilai pagu paketnya sebesar 102 miliar rupiah lebih, yang dimenangkan oleh PT Zasa Putra Deratama. Kemudian untuk monitoring satelit, nilai pagunya sebesar 402 miliar rupiah, dengan pemenang lelang PT Melati Teknovo Indonesia. Lalu untuk backbone coastal surveillance system, nilai pagunya sebesar 400 miliar rupiah, dengan pemenang lelang PT CMI Teknologi. Keberhasilan KPK mengungkap dugaan korupsi di Bakamlah mendapat apresiasi Menkopol Hukam, Wiranto. Penangkapan membuktikan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi, seiring upaya mengoptimalkan fungsi satuan tugas sapu bersih, pungutan liar, atau sabar pungli. Penangkapan yang melibatkan petinggi badan keamanan laut atau Bakamlah, menunjukkan penegakan hukum tidak pandang bulung. Oleh sebab itu, tindakan tegas akan membuat kepercayaan masyarakat meningkat. Yang pertama-tama, aparat keamanan harus bersih dulu. Waktu kita melakukan sabar pungli itu semua aparat keamanan yang menyangkut.